Diduga jiplak skripsi, inilah tampang si plagiat Devi Sri Astuti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang jurusan hukum pidana. Terkuak inilah tampang dan identitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, UMP, yang diduga melakukan plagiasi skripsi. Mahasiswa yang diduga plagiasi skripsi tersebut adalah Devi Sri Astuti dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Viral diduga lakukan plagiasi skripsi, kini pihak Universitas Muhammadiyah Palembang tengah melakukan investigasi terhadap mahasiswa yang dimaksud Atato Sri Devi Astuti. Sebelumnya, viral cuitan di aplikasi X dengan akun Etwa Krensih mengungkap jika skripsi yang dirinya buat sudah diplagiasi oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam cuitannya, Naomi menyandingkan dua skripsi dari miliknya serta milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang yang diduga plagiat hasil dari tugas akhirnya tersebut. Bahkan skripsi yang ia buat tahun 2021 silam tidak ada bedanya dengan skripsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang yang diterbitkan pada Maret tahun 2024, skripsi S1 GUE diplagiat plek ketiplek sama anak hukum Unif Muhammadiyah Palembang HD et UMP Center, cuit Naomi. Yang kiri punya gue, diterbitkan tahun 2021 yang kanan punya si plagiat, diterbitkan Maret tahun 2024, imbuhnya. Akibat dugaan melakukan plagiasi skripsi tersebut, kini sosok Devi Sri Astuti selaku terduga viral. Tak pelak, jejak digitalnya pun perlahan terungkap, seperti yang dikutip kilat.com dari cuitan akun X at Abishya Sia. Ternyata Sri Devi Astuti merupakan mahasiswa fakultas hukum yang mengambil program kehususan pidana. Aku bantu bikin jejak digital Devi Sri Astuti dari Universitas Muhammadiyah Palembang jelek karena ketahuan menjiplak skripsi dari orang lain, terangnya. Untuk HRD dimanapun kalau ketemu tulisan ini mohon dipikirkan lagi karena Devi Sri Astuti lulus sarjana hukum dengan jiplak skripsi orang, imbuhnya. Dalam cuitan tersebut diterangkan adapun judul Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Penyiraman Air Keras. Dalam perkara ini juga dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sudah memberikan klarifikasi dan akan melakukan investigasi. Apabila nanti terbukti bersalah dan dianggap melakukan pelanggaran akademik dengan melakukan plagiasi skripsi maka akan ada sanksi tegas. Terima kasih telah menonton!